Terus bagaimana hukumannya dengan anak saya yang berpulangkan? Ini adalah hadis yang mengandung kaedah fikir. Seperti misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan, kathiran, tayiban, mubarakan, fih. Kami hibbur Rabbuna, wa salatu, wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwata liman pemirsa Fatwa TV, rahimani, warahimakumullah dimanapun anda berada. Ahlan wa sahlan wa barhaban bikum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa anda semua dalam live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita, Al-Ustaz Dr. Musyafa Adarini M.A. Hafizah Allah Ta'ala. Salam dan salam, semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau, hingga akhir zaman Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih Muhammad. Ya khutaliman pemirsa Fatwa TV, rahimani, warahimakumullah dimanapun anda berada. Walhamdulillah telah ada bersama kita pemerintah dari live interaktif konsultasi Islam Fatwa TV, Al-Ustaz Dr. Musyafa Adarini M.A. Hafizah Allah Ta'ala yang merupakan salah satu dosen di sekolah tinggi di ruasa Islam, Imam Syafi'i Jember. Beliau telah ada bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Berita sahabat beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya khutaliman pemirsa dimanapun anda berada, live interaktif kita kali ini juga ikut dirilah oleh radio yang tergabung di RTVC, diantaranya radio MDFM Probolinggu, radio Bimbas Yogyakarta, radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, radio Hang FM Batam, kemudian radio Amu Bepangkal Pinang, radio Sago FM Sumatera Barat, radio Gema FM Bontang, radio Ali Hikmah Banyuwangi, kemudian radio Tua FM Riau, dan radio Mas FM Seragen. Kita berdoa terima kasih dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, di 0331-544-6087, 0331-544-6087. Sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk, mari kita dengarkan nasib pembuka dari Al-Ustaz, Voltafadol, Masyukurah, Wa Ma'jurah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ilayu middin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, Rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin membacakan sebuah hadith yang dibawakan oleh sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah. Beliau mengatakan, Ja'arajulun ilan nabiya'i wa sallallahu alaihi wa sallam. Suatu ketika, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Orang ini mengatakan, Wahai Rasulullah, berapa kali saya harus memaafkan pembantu. Pembantu di zaman dahulu, jemaah sekalian, Rahimana wa rahimakumullah, biasanya, dari kalangan budak, dari kalangan hamba sahaya. Orang ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dengan pertanyaan ini. Berapa kali saya harus memaafkan pembantu saya. Fasamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diam, tidak menjawab. Thumma a'ada alaihi al-kalam. Kemudian, orang ini mengulangi pertanyaannya lagi. Fasamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam masih diam. Beliau masih tidak menjawab. Falamma kana fi thalithah. Sahabat Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah mengatakan, Maka ketika orang ini bertanya lagi, untuk kali yang ketiga, Qal Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menjawab, U'afu anhu fi kulli yaumin seba'ina marrah. Maafkanlah dia setiap harinya 70 kali. Maafkanlah dia setiap harinya hingga 70 kali. Jemaah sekalian Rahimana wa rahimakumullah. Ini hadith yang sangat agung sekali. Ini hadith menunjukkan betapa tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. dan betapa tingginya akhlak memaafkan di dalam Islam. Kita sangat dianjurkan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Lihatlah bagaimana keadaan yang tergambar dalam hadith ini. ini tentang seorang majikan yang bebas untuk menjual budaknya atau membelinya. Bebas untuk menyuruhnya atau melarangnya. Budak. Hambah sahaya. Hambah sahaya itu bisa diperjual belikan. Hambah sahaya itu kalau memerintah bisa lebih bebas daripada memerintah orang lain. Hubungan antara majikan atau tuan dengan hambah sahaya. Kemudian tuannya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berapa kali aku harus memaafkan pembantuku kalau dia salah. Rasulullah katakan maafkan hingga 70 kali dalam seharinya. bagaimana bagaimana hubungan antara suami istri ya maaf. Kalau sama pelayan pembantu saja kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam untuk memaafkannya hingga 70 kali dalam sehari bagaimana dengan istri kita bagaimana dengan suami kita misalnya kalau kita seorang wanita bagaimana dengan anak-anak kita bagaimana dengan santri-santri kita kita sebagai seorang guru bagaimana dengan teman-teman dekat kita jamaah sekalian rahim maafkanlah kesalahan orang lain maafkanlah kesalahan orang lain walaupun dia sering melakukan kesalahan coba bayangkan kalau sehari 70 kali memaafkan kalau 2 hari berapa kalau 3 hari berapa ini belum perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa 70 kali ini ini sebenarnya bukan batasan tapi ini menunjukkan menunjukkan angka yang banyak sekali ya ini menunjukkan angka yang banyak sekali tanpa batasan orang Arab itu biasa menggunakan angka 70 untuk menunjukkan makna banyak saja kalau orang Arab ingin mengatakan maafkan terus bisa jadi mereka mengatakan maafkan 70 kali karena 70 kali bukan batasan tapi untuk menunjukkan makna yang banyak ada sebagian ulama yang memaknai hadis ini seperti itu bahwa 70 kali disini bukan batasan akhir tapi 70 kali disini adalah untuk menunjukkan makna banyak sekali walaupun 100 kali dia salah maafkan maksudnya seperti itu maka jamaah sekalian rahimah rahimah kumullah jadilah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang lain yang berbuat salah kepada kita kita anggap jauh lebih rendah kedudukannya daripada kita jauh lebih rendah kedudukannya daripada kita tapi itu tidak lebih rendah tidak lebih rendah daripada buddha atau hamba sahaya terhadap tuannya sekarang kita tidak menemukan hamba sahaya antara istri dengan suami memang di dalam islam seorang suami diletakkan lebih tinggi derajat daripada istri tapi tidak seperti antara tuan dengan hamba sahaya antara ayah dan anak antara ibu dan anak memang ayah dan ibu lebih tinggi kedudukannya di dalam islam daripada anaknya tapi tidak seperti hubungan antara tuan dengan hamba sahaya antara seorang guru dengan santrinya kiai dengan santrinya ustad dengan santrinya memang ustad lebih tinggi kedudukannya daripada santrinya tapi tidak seperti perbedaan antara tuan dengan hamba sahaya kalau tuan diperintahkan untuk memaafkan hamba sahayanya sehari sampai 70 kali bagaimana dengan yang lainnya makanya jemaah sekalian rahimah rahimah kumullah jadikanlah akhlak memaafkan ini sebagai akhlak yang terlihat di kita yang mencolok di kita rasulullah s.a.w. dahulu seperti ini kalau beliau tidak seperti ini tidak mungkin beliau mengatakan atau memerintahkan yang seperti ini kepada yang lainnya dan jadikanlah akhlak memaafkan ini sebagai ladang pahala untuk kita Allah s.w.t di dalam Al-Quran mengatakan وَجَزَأُ سَيِّئَتٍ سَيِّئَتٌ مِثْلُهَا balasan keburukan itu keburukan yang semisal dengannya فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ tapi barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki keadaan memperbaiki hubungan maka pahalanya tergantung Allah ini menunjukkan betapa besarnya pahala memaafkan kesalahan orang lain Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang zalim Jemaah sekalian ini pesan singkat pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkai Amin Amin Ya Rabbil Alamin Wa Salam Wa Baraka Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Mentabi'a'um Bi Ihsan Laimiddin Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Semoga bisa kita amalkan Demikian para pemirsa para peninggar dimanapun Anda berada berikutnya kita akan merespon pertanyaan telah masuk di meja Direksi 4.0 TV dan sebelumnya kita mengajak kembali Anda para pemirsa para peninggar untuk bertanya langsung di 0331-5446087 Bila Ustaz kita bacakan pertanyaan telah masuk yang pertama dari Hamba Allah di Kota Bogor Jawa Barat Assalamualaikum Ustaz untuk orang yang mempunyai gejala sindrom Asperger suatu kondisi pada spektrum autisme dengan fungsi yang umumnya lebih tinggi orang dengan kondisi ini mungkin canggung dalam hubungan sosial dan memiliki kepentingan tertentu dalam topik spesifik pelatihan komunikasi dan terapi perlaku dapat membantu orang dengan sindrom belajar untuk bersosialisasi lebih sukses bolehkah jika tidak menikah jamaah sekalian rahimah 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 pada asalnya ya menikah hukumnya tidak sampai pada derajat wajib ya ini hukum asal menikah itu ibadah jamaah dan ibadah minimal hukumnya sunnah minimal hukumnya sunnah begitu yang terjadi pada pernikahan ya nikah itu hukumnya sunnah tapi tidak sampai pada derajat wajib ini hukum asal dia bisa menjadi wajib dia bisa menjadi mekruh dia bisa menjadi haram ya karena keadaan-keadaan karena situasi dan kondisi yang mempengaruhinya maka hukum pernikahan bisa berubah-ubah misalnya pernikahan menjadi wajib ketika seseorang punya kemampuan untuk menikah dan kalau dia tidak menikah maka akan terjerumus ke dalam kemaksiatan atau bahkan dosa besar orang yang seperti ini diwajibkan untuk menikah menikah bisa menjadi haram karena situasi dan kondisi bisa jadi ada orang dia tidak mampu untuk menikah dia tidak punya kemampuan untuk menikah kalau dia menikah akan mendalimi istrinya ya maka orang yang seperti ini tidak boleh menikah apalagi kalau punya penyakit-penyakit tertentu yang menjadikan dia akan menyiksa istrinya misalnya ada orang punya gangguan kejiwaan kalau dia menikah maka dia akan terjatuh ke dalam tindakan-tindakan mendalimi istri dan kemungkinannya besar orang-orang yang seperti ini juga tidak boleh menikah karena kalau menikah akan terjadi kevaliman itu maka kalau misalnya pertanyaannya bolehkah dia tidak menikah jawabannya pada asalnya boleh karena menikah itu tidaklah kewajiban ini hukum asal apalagi kalau ditambah dengan keadaan yang tidak normal seperti itu yang menguatkan hukum bahwa pernikahan untuk dia menjadi tidak cocok atau menjadi sesuatu yang mendatangkan mudarat maka dibolehkan bagi orang yang seperti ini untuk tidak menikah kecuali ya kalau dia tidak menikah maka dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan kemaksiatan atau bahkan perzinaan ya jelas yang seperti ini kita harus menimbang mana maslahat yang lebih besar ya mana maslahat yang lebih besar maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan kita juga melihat mana mudarat yang lebih ringan maka mudarat yang lebih ringan didahulukan ya kalau misalnya maslahatnya lebih besar untuk menikah dan mudaratnya lebih ringan jika menikah maka tetap ya dia melakukan pernikahan ya bisa wajib bisa sunnah bisa wajib bisa sunnah kalau misalnya kalau dia tidak menikah maka dia akan terjatuh ke dalam kemaksiatan ya misalnya melihat hal yang diharamkan atau bahkan melakukan perzinaan maka dia wajib menikah karena walaupun ada gangguan seperti ini kita sudah katakan tadi ya pada keadaan maslahatnya lebih besar untuk menikah dan mudaratnya lebih ringan ya apabila menikah maka dia punya kewajiban untuk untuk menikah ya tapi kalau misalnya situasi dan kondisinya tidak sampai pada keadaan itu kalau dia tidak menikah dia pun bisa menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat untuk tidak terjatuh ke dalam perzinaan dan memang ya gangguan psikologi tersebut menjadikan dia nanti akan susah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga atau bahkan akan menjatuhkan dia ke dalam kezaliman kezaliman kepada istrinya ya maka pada keadaan yang seperti ini lebih baik dia tidak menikah ya dan dibolehkan untuk dia apabila tidak menikah Allah ta'ala alam atas jawaban dan penjelasannya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami berikutnya kita coba sahabat penelapunan telah terhubung dari Janjur Bapak Kadhan silahkan Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ya silahkan Bapak Kadhan Assalamualaikum Bapak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ini adalah dua pertanyaan yang pertama saya pernah dengar banyak di PTP Sunnah bahwa Ustaz itu menyatakan tidak boleh menggambungkan amalan wajib dan amalan Sunnah contohnya seperti puasa kodoh dengan puasa Sunnah jadi apakah hal ini disepakati oleh para ulama soalnya kan di kampung saya itu ada banyak bahkan orang-orang yang menggabungkan keduanya apakah ini hal yang disepakati di larang ataupun ada perbedaan yang kedua tentang dikir pagi dan petang ada rioyah yang menyatakan bahwa Rasulullah 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 Barang siap di pagi sore hari membaca tenían maka padelannya begini saya jadi padelnya Ustadz sisi lain Katanya dibatangnya Setiap Salat madri dan salat subuh Apakah yang lapat Itu ada Hadis Ataupun Memakai hadis yang pertama Soalnya beda Cukup Pak Adan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pertanyaan yang pertama ya tentang Puasa ya Menggabungkan Puasa qadha dengan puasa sunnah Apakah diperbolehkan Ataukah tidak Ya memang ada perbedaan pendapat di kalangan Para ulama Ada yang mengatakan tidak boleh digabungkan Antara puasa qadha Dengan puasa sunnah Ada yang mengatakan Demikian Ya kenapa Karena Ini kalau digabungkan Nanti jadinya Puasanya tersebut Dianggap puasa Sunnah Puasa yang tersebut Nanti dianggap puasa sunnah Ada sebagian Kaedah di Madhab hambali Ya Di antara Syarat Bolehnya Menggabung Dua ibadah Itu Salah satunya Bukan Ibadah yang dilakukan Karena Qadha Ya Ini Salah satu Kaedah dalam Madhab hambali Disebutkan oleh Ibn Rajab Ibn Rajab Rahimahullahu ta'ala Dalam kitab beliau Al-Qa'id Ya Yang terkenal dengan Namanya Qa'id Ibn Rajab Disebutkan disitu Di antara Salah satu Syaratnya Salah satu Ibadah tersebut Tidak Dilakukan Karena Qadha Namun Ini bukan sesuatu yang Disepakati oleh Para ulama Ya Ini bukan sesuatu yang Disepakati oleh Para ulama Intinya disini Ada perbedaan pendapat Dan Kalau kita Misalnya Menghadapi Perbedaan pendapat Yang seperti ini Maka sebaiknya kita Mengambil yang Lebih hati-hati Yang satu Mengatakan Tidak boleh Yang satu Mengatakan Boleh Maka lebih baik Kita Mengambil Atau Mempraktekkan Yang tidak Membolehkan Ya Dalam prakteknya Lebih baik kita Mengambil yang Hati-hati Yaitu Tidak Menggabungkan Dalam niatnya Walaupun Bisa jadi kita Memilih Harinya Misalnya ya Mengkodok Puasa Ramadan Dengan memilih Hari Senin Kita niatnya Mengkodok Tapi Hakikat puasa Kita itu Di hari Senin Sehingga Dari Sisi niat Niat kita Tidak diperselisihkan Oleh para Ulama Ya puasa Kita yang Seperti itu Tidak diperselisihkan Oleh Para ulama Dua Kubu Sama-sama Membolehkan Dan kita Berharap Dengan kita Puasanya Di hari Senin Mudah-mudahan Allah Subhanallah Juga mencatat Untuk kita Puhala Puasa Sunnah Di hari Senin Ya Intinya Seperti itu ya Dalam praktek Lebih baik Kita memilih Yang Lebih hati-hati Lebih hati-hatinya Seperti itu Dengan Tetap Meniatkan Untuk puasa Kodak Saja Tapi Ada harapan Di hati kita Mudah-mudahan Allah Subhanallah Juga mencatatnya Sebagai Puasa Sunnah Puasa Sunnah Dan puasa Kodak Mudah-mudahan Seperti itu Saya secara Pribadi Lebih Menguatkan Pendapat Yang membolehkan Selama Tidak ada Pertentangan Kalau ada Pertentangan Maka tidak Boleh Seperti Misalnya Puasa Kodak Dengan Puasa Syawal Enam hari Di bulan Syawal Ini tidak Boleh digabungkan Kenapa Tidak boleh Digabungkan Karena Fadilah Enam Syawal Itu Disebutkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Seperti Puasa Satu Tahun Tapi Itu Ketika Puasa Puasa Enam hari Syawal Setelah Atau digabung Dengan Puasa Ramadhan Satu bulan Penuh Ya Maka Ada Pahalanya Seperti Puasa Satu tahun Jadi Tidak boleh Sekarang Digabung Antara Puasa Dengan Dengan Puasa 6 hari Di bulan Syawal Tidak Boleh Karena Keutamaannya Itu Puasa Ramadhan Dilakukan Sendiri Puasa Syawal Dilakukan Sendiri Gabungan Dari Itu Menjadi Puasa Seperti Setahun Ya Maka Ini Tidak Boleh Digabungkan Ya Seperti Misalnya Sholat Sholat Qobliyah Duhur Empat Rekat Tidak Boleh Digabungkan Kan Kita Melakukannya Dua Rekat Tidak Boleh Kita Gabungkan Dua Rekat Dengan Niat Mudah-mudahan Pahalanya Menjadi Empat Rekat Ini Tidak Boleh Karena Dua Rekat Dua Rekat Itu harus Dilakukan Dua-duanya Kalau Digabungkan Kita katakan Ini Bertentangan Dengan Awal Disyariatkannya Atau Dengan Pensyariatan Di awal Dia Disyariatkan Untuk Dilakukan Dua-duanya Tidak Boleh Digabungkan Tapi Tadi Saya Sampaikan Lebih Baik Keluar Dari Perbedaan Pendapat Di kalangan Para ulama Dengan Meniatkannya Untuk Puasa Wajib Saja Ya Mudah-mudahan Dengan Kita Memilih Hari Itu Kita Mendapatkan Pahala Puasa Sunnahnya Juga Taib Permasalahan Yang Kedua Atau Pertanyaan Yang Kedua Tadi Tentang Tentang Zikir Zikir Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Lahul Hamdu Wahhu Ala Kul Kul Kedir Ada Yang Lahul Mulku Lahul Hamdu Yuhyi Wa Yumid Wah Ala Kul 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 Kedir Allah Ta'ala A'lam Ya Anda melihat Boleh dilakukan Dua-duanya Ya Boleh dilakukan Dua-duanya Yang saya tahu Yang ada tambahan Yuhyi Wa Yumid Itu Dibaca Sampai Sepuluh Kali Ya Dibacanya Sepuluh Kali Setiap Pagi Dan Petang Ya bukan Setiap Ada Maghrib Sama Setiap Ada Subuh Bedakan Antara Setiap Pagi Dan Petang Dengan Setiap Ada Maghrib Sama Setiap Ada Subuh Kalau Dikatakan Setiap Ada Subuh Berarti Kalau Sudah Terbit Matahari Maka Waktunya Selesai Kalau Dikatakan Baghrib Berarti Sebelum Maghrib Ya Belum Datang Waktunya Ya itu Doa Pagi Dan Petang Jadi Berkaitan Dengan Waktu Pagi Dan Berkaitan Dengan Waktu Petang Waktu Pagi Itu Lebih Luas Daripada Waktu Subuh Ya Jam Tujuh Masih Masuk Waktu Pagi Waktu Petang Juga Lebih Luas Daripada Waktu Maghrib Ya Jadi Sebelum Maghrib Bada Asar Itu Orang Arab Sudah Menganggapnya Sebagai Masa Ya Sore Sore Petang Ya Bada Maghrib Juga Mereka Masih Menganggapnya Sore Ya Mereka Masih Menyebutnya Demikian Sehingga Doa Sore Atau Zikir Sore Itu Bisa Dibaca Dari Ba'dah Asar Sampai Maksudnya Waktu Isya Wallahu Ta'ala A'lam Anda melihat Dua-duanya Boleh dilakukan Tapi Lihat ya Setiap Riwayat Itu Ada Hitungan Hitungannya Sendiri Yang Saya Tahu La ila illallah Wachta Ula syarik Allah Muluk Alhamdu Wah Alakul Isya'in Qadir Yang Keutama Sangat Luar Biasa Itu Dibaca 100 Kali Kemudian Yang Ada Tambahan Yuhya Wa Yumid Riwayat Itu Dibacanya 10 Kali Wallahu Ta'ala A'lam Wa Walaikum Wa Jazakum Loh Karan Atas Jawaban Dan Penjelasannya Semoga Bisa Dipahami Berikutnya Kita Coba Sapa Telepon Yang Terhubung Dari Jambi Ibu Nila Silahkan Assalamualaikum Fadwa TV Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Silahkan Ibu Gini Pak Ustaz Kalau kita Lagi Solat 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 Pardu Apakah itu Solat Solat Ajud Kalau Seandainya Kita Pengen Zikir Mutlak Berapa Banyak Kita Mau Tapi Kadang Dengkul Kita Ini Suka Sakit Pak Ustaz Jadi Kita Robah-robah Kadang Selonjoran Apakah Itu Diperbolehkan Menurut Sesuai Tentuan Agama Nabi Assalamualaikum Dan Bagaimana Caranya Kalau Seandainya Kalau Kalau kita Itu Memandikan Jenazah Itu Bacanya Apa Dan Tata Cara Solat Jenazah Itu Sesuai Dengan Tentuan Nabi Assalamualaikum Terima Terima kasih Ibu Di Jambi Silahkan Pertanyaan yang pertama Tentang Zikir Di Solat Malam Dengan Zikir Mutlak Yang Tidak Ada Batasan Batasannya Kalau Misalnya Seseorang Ingin Berzikir Dalam Jumlah Yang Banyak Dalam Waktu Yang Lama Di Selat Solat Malam Maka Tidak Ada Masalah Ya Tidak Ada Masalah Mungkin Merasa Capek Kalau Solat Terus Akhirnya Diselingi Dengan Zikir Ya Seperti ini Tidak ada Masalah Asalkan Jangan Ditentukan Bilangan Bilangannya Sehingga Seakan-akan Bilangan Bilangan Itu Adalah Bilangan Bilangan Yang Menjadi Ritual Khusus Karena Kita Sering Mendengar Ada Orang-orang Yang Berdikir Sampai Seribu Kali Ada Yang Sampai Empat Ribu Kali Ada Yang Sampai Nam Ribu Kali Dengan Bilangan Bilangan Seperti Itu Dan Dia Seakan Akan Mengharuskan Dirinya Untuk Berdikir Sebanyak Itu Ya Jangan Seperti Itu Kalau Ingin Dikir Mutlak Yang Tidak Ada Batasan Silahkan Dikir Yang Tidak Ada Batasannya Kemudian Tadi Yang Ditanyakan Adalah Bagaimana Dengan Posisi Kaki Bagaimana Dengan Posisi Kaki Yang Kalau Dikir Terus Juga Ketika Posisinya Kita Tekuk Kakinya Lama Kelamaan Juga Akan Merasa Capek Apakah Boleh Diselonjur Kan Jawabannya Jemaah Sekalian Rahim Rahim Allah Selonjur Itu Sebenarnya Dibolehkan Tidak Ada Masalah Tapi Memang Ada Sebagian Orang Yang Menganggap Kalau Kita Menselonjurkan Kaki Kita Ke Arah Qiblat Itu Kurang Sopan Kurang Menghormati Qiblat Ada Yang Memandang Seperti Itu Ada Ada Yang Memandang Seperti Itu Dan Ini Banyak Banyak Terjadi Di Makkah Di Madinah Dan Biasanya Yang Mengingatkan Kita Itu Orang Yang Bermadhab Hanafi Orang Pakistan Ya Orang India Itu Mereka Seringkali Mengingatkan Orang Orang Yang Menselonjurkan Kakinya Ke arah Qiblat Jangan Jangan Sampai Mereka Melakukan Yang Seperti Itu Karena Mereka Melihatnya Sebagai Suatu Tindakan Yang Tidak Sopan Kurang Menghormati Namun Secara Asal Sebenarnya Dibolehkan Secara Asal Sebenarnya Dibolehkan Selama Tidak Ada Niat Untuk Merendahkan Arah Qiblat Atau Yang Lainnya Dan Biasanya Kita Tidak Ada Niat Untuk Itu Tapi Kalau Misalnya Kita Ingin Ya Benar Benar Hati Hati Tidak Ingin Dikatakan Seperti Itu Ya Sudah Tidak Usah Menghadapkan Kaki Kita Ke arah Kaabah Atau Ke arah Qiblat Secara Asal Boleh Tapi Kalau Kita Ingin Super Hati Hati Di Sini Tidak Ada Masalah Jangan Meselonjurkan Kaki Menghadap Ke Qiblat Ya Diselonjurkan Tapi Diarahkan Ke arah Yang Yang Lain Atau Kita Bisa Mengubah Bentuk Kaki kita Dari Bersila Kemudian Kalau Tidak Bersila Juga Capek Kita Kembali Ke Duduk Seperti Duduk Tasyahud Itu Juga Dibolehkan Atau Misalnya Capek Kita Ganti Duduk Di atas Kursi Kita Menyediakan Kursi Yang Lebih Tinggi Sehingga Kaki Kita Tidak Terteku Itu Juga Bisa Jadi Alternatif Wallahu Ta'ala Yang Kedua Cara Memandikan Jenazah Cara Memandikan Jenazah Cara Memandikan Jenazah Apakah Ada Doa Tertentu Wallahu Ta'ala Alam Tidak Tahu Kalau Di sana Ada Doa Doa Tertentu Dalam Memandikan Jenazah Ya Kalau Misalnya Ada Orang Yang Mengatakan Ada Doa Tertentu Maka Dia Harus Mendatangkan Dalil Yang Menunjukkan Hal Tersebut Ya Saya Tidak Tahu Kalau Ada Doa Tertentu Dalam Memandikan Jenazah Ada Pun Solat Jenazah Maka Doanya Sangat Masyur Untuk Setelah Takbir Yang Pertama Yang Dibaca Surat Al-Fatihah Kemudian Takbir Yang Kedua Yang Dibaca Solawat Dan Solawat Yang Paling Utama Adalah Solawat Ibrahimiyah Allahumma Salli Ala Muhammadin Wa Ala Ali Muhammad Kama Sallaita Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Inna Khamidun Majid Wabarik Ala Muhammadin Wa Ala Ali Muhammad Kama Barak Ta Ala Ibrahim Wa Ala Ibrahim Inna Khamidun Majid Kemudian Setelah Itu Doa Di Takbir Yang Ketiga Doa Di Takbir Yang Keempat Bisa Doa Bisa Tanpa Doa Dan Doanya Juga Sangat Ma'ruf Dan Itu Bisa Di Pelajari Di Buku Buku Yang Menjelaskan Tentang Doa Untuk Majid Atau Doa Yang Ringkas Doa 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 Itu Ada Riwayat Riwayat Atau Bahkan Kita Boleh Mendoakan Majid Dengan Doa Doa Dari Kita Sendiri Karena Ini Doa Yang Biasanya Doa Doa Itu Luas Tidak Seperti Bacaan Bacaan Zikir Dalam Gerakan Gerakan Sholat Kalau Dikatakan Doa Biasanya Luas Doa Untuk Jenazah Ini Luas Tapi Doa Yang Paling Aftal Doa Yang Ada Dalam Riwayat Hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Tetap Dia Lebih Aftal Daripada Yang Lainnya Karena Itu Dari Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Itu Warisan Ilmu Dari Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Maka Maka Kalau Kalau Kita Misalnya Ingin Menambahkan Doa Doa Dari Kita Untuk Mayyid Misalnya Mayyid Orang Yang Sangat Dekat Dengan Kita Akhirnya Kita Punya Semangat Yang Luar Biasa Untuk Mendoakan Mayyid Dengan Lebih Panjang Kita Ingin Menambah Doa Doa Sendiri Maka Tidak Ada Masalah Tapi Jangan Lupakan Doa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Baca Doa Yang Diajarkan Rasulullah Dahulu Kemudian Setelah Itu Kita Boleh Menambah Dengan Doa Dari Kita Wallah Tersat Masya Assalamuala Walaikum Atas Jawaban Penjelasannya Demikian Yang bertanya Semoga Bisa Dipahami Berikutnya Kita Coba Sapa Telepon Dari Riau Pekan Baru Ibu Umu Yodi Silahkan Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakat Silahkan Umu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin Melanjutkan Pertanyaan Dari Member Wasabdiro Sallustat Yang pertama Itu Anak saya Masih Remaja Tapi Karena Sering Melihat TikTok Dan Media Yang lain Dia Sering Kepengaruh Berisa Berisa Sehingga Benci Kepada Pemerintah Saya Jadi Takut Dia Terkena Suhat Sudah Saya Nasih Dan Berikan Pemahaman Namun Namanya Anak-anak Dia Lebih Percaya Kepada Berisa Tersebut Bagaimana Caranya Saya Memikatinya Sementara Anak Sebesar Itu Lagi Masanya Tidak Malu Di Masih Terus Yang Kedua Apa Untungnya Kita Transaksi Di Tempat Yuju Atau Kamar Mandi Masjid Transaksi Ya Misalnya Jual Beli Di Kursus Atau Menyerahkan Pesanan Pesanan Dari Teman Di Tempat Nuju Atau Kamar Nanti Masjid Cukup Umum Ya Udah Sampai Sampai Assalamuala 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 Pertanyaan yang pertama Tentang Anak Yang terpengaruh Oleh Media Sosial Ya Sehingga Menjadi Benci Kepada Pemerintah Gitu ya Tadi ya Baik Ya Jemaah sekalian Rahimah Rahimah Ya Ini Tanggung jawab Dari orang tua Tanggung jawab Dari orang tua Kepada Anaknya Dia harus Memberikan Arahan Kepada Anak Dia harus Memberikan Arahan Kepada Anak Terutama Apabila Orang tua Melihat Anaknya Melakukan Hal-hal Yang Menjadikan Dia Menyimpang Orang tua Harus punya Kontrol Kepada Anaknya Orang tua Harus punya Power Ya Kalau misalnya Anaknya Termakan Shubhat Maka Orang tua Harus Mengobati Shubhat Itu Kalau Orang tua Tidak Punya Kemampuan Untuk Menghalangi Anak Dari media Sosial Orang tua Harus Mengobati Penyakit Yang sekarang Menjangkiti Anaknya Shubhat Itu Obatnya Ilmu Shubhat Itu Sebenarnya Kejahilan Jemaah Dan Kejahilan Itu Obatnya Ya Ilmu Kalau Sudah Ada Ilmu Maka Shubhat Akan Hilang Dengan Sendirinya Maka Ketika Anak Benci Kepada Pemerintah Ya Sampaikan Kepada Anak Tentang Bagaimana Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah Terhadap Pemerintah Bagaimana Kita Sebagai Seorang Rakyat Ya Bagaimana Kita Menyikapi Pemerintah Kita Bagaimana Kalau Pemerintahnya Tidak Adil Bagaimana Kita Menyikapinya Kita Harus Sampaikan Itu Kepada Kepada Anak Ya Tentunya Yang Seperti Ini Membutuhkan Ilmu Jamaah Tidak Hanya Jangan Seperti Itu Kemudian Selesai Kalau Kita Sudah Tahu Penyakitnya Itu Ya Cari Ilmu Tentang Obat Dari Penyakit Itu Kalau Misalnya Kita Bisa Menjelaskan Ilmu Tentang Itu Dengan Baik Anak Yakin Anak Itu Akan Hilang Subhat Biasanya Anak Itu Terbuka Terbuka Kepada Yang Buruk Terbuka Kepada Yang Baik Dan Keburukan Kalau Sudah Ada Kebaikan Dan Kebaikannya Jelas Itu Keburukannya Akan Hilang Dengan Sendirinya Untuk Bati Subhat Subhat Itu Sehingga Anak Bisa Memahami Ya Apa Yang Disampaikan Oleh Orang Tua Dan Mudah-mudahan Anaknya Bisa Bisa Sadar Dan Tidak Terjatuh Kepada Penyimpangan Wallah 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 Yang kedua Sampai Transaksi Di Kalimani Masjid Kita Tahu Semuanya Bahwa Transaksi Di Masjid Itu Dilarang Di Dalam Islam Hanya Saja Para Ulama Berbeda Pendapat Dalam Larangan Itu Ada Yang Mengatakan Larangan Itu Larangan Tahrim Ada Yang Mengatakan Larangan Itu Adalah Larangan Tenzih Makruh Ya Kemudian Pertanyaannya Kalau Kita Transaksinya Di Tempat Wudhu Atau Di Taillet Yang Ada Di Masjid Apakah Ini Termasuk Transaksi Di Dalam Masjid Jemaah Sekalian Rahim Rahim Allah Hukum Taillet Yang Ada Di Masjid Dan Hukum Tempat Wudhu Yang Ada Di Masjid Itu Tidak Masuk Dalam Kategori Masjid Ya Taillet Dan Tempat Wudhu Yang Ada Di Masjid Itu Tidak Masuk Dalam Hukum Masjid Kalau Itu Masjid Tidak Boleh Dibikin Taillet Kalau Itu Masjid Tidak Boleh Dibikin Taillet Itu Bukan Masjid Dan Dibangun Bukan Untuk Sholat Ya Taillet Itu Dibangun Bukan Untuk Sholat Begitu Pula Tempat Wudhu Dibangun Bukan Untuk Tempat Sholat Sehingga Secara Hukum Ya Itu Tidak Termasuk Masjid Ya Secara Hukum Itu Tidak Termasuk Masjid Bahkan Kadang-kadang Ya Kadang-kadang Ada Di Satu Bangunan Masjidnya Di Lantai Paling Atas Saja Lantai Paling Bawah Semuanya Pasar Dibangun Untuk Pasar Memang Maka Bangunan-bangunan Yang untuk Pasar Dibangun Memang Untuk Tujuan Pasar Itu Bukan Tidak Tidak Masuk Dalam Kategori Masjid Begitu Pula Bagian-bagian Masjid Yang Memang Dibangun Bukan Untuk Sholat Itu Bukan Bagian Dari Masjid Sehingga Transaksi Disana Anda Melihat Dibolehkan Karena Itu Bukan Bagian Dari Masjid Tapi Jemaah Sekalian Rahim 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 Ya Kita Lebih Hati-hati Lagi Kalau Ingin Transaksi Sudah Keluar Dari Masjid Keluar Dari Bangunan Masjid Transaksi Itu Lebih Hati-hati Dan Lebih Selamat Wallah Assalamuala Assalamuala Waalaikumsalam Wajah Waalaikumsalam Atas Jawaban Dan Penjelasannya Demikian yang Pertanyaan Semoga Bisa Dipahami Berikutnya Sudah Terbumpula Bapak Ali Di Medan Kita Coba Assalamualaikum Fatwa Selakan Bapak Ali Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Begini Sudah Saya Sendiri Saya Sedang Solat Berjemaah Isap Pertama Jadi Begitu Dua Rokaat Saya Maaf Sakab Buang Angin Jadi Yang Saya Lakukan Ustaz Saya Keluar Apakah Itu Yang Saya Lakukan Itu Salah Atau Tidak Dan Apakah Saya Nanti Masuk Lagi Kedalam Masjid Mengambil Tair Udu Saya Ulangi Solat Saya Dari Satu Sampai Ke Ampat Atau Tadi Kan Sambil Dua Roka Lagi Yang Kedua Ustaz Di Tempat Kami Ini Setiap hari Jumat Sebelum Kotip Naik Bimbar Itu Biasanya Diadakan Impak Berjalan Biasa Biasa Jadi Selama Ini Itu Kami Lakukan Sudah Mulai Hukbah Kan Ini Separuh Jalan Impak Ini Ada Yang Mengatakan Ustaz Itu Katanya Hukum Haram Apakah Benar Itu Bagaimana Masjid Tolong Pendidikan Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Yang pertama Tentang Yang Pernah Dialami oleh Bapak Penanya Tadi Solat Dua Rkaat Kemudian Keluar Angin Kemudian Akhirnya Membatalkan Solatnya Untuk Mengambil Wudhu Apakah Ini Dibenarkan Jawabannya Iya Itu Yang Benar Seperti Itu Kalau Tidak Punya Wudhu Masih Solat Ini Yang Malah Diharamkan Kita Tidak Boleh Solat Dalam Keadaan Tidak Suci Kalau Kita Masih Solat Dalam Keadaan Tidak Suci Dan Sengaja Maka Kita Berdosa Kita Berdosa Kalau Sudah Batal Ya Sudah Batalkan Solatnya Kemudian Ambil Wudhu Dan Itu Bukan Aib Tapi Kalau Misalnya Malu Gimana Ustadz Ada Cara Yang Bisa Kita Ambil Itu Dengan Memegang Hidung Kita Memegang Hidung Kita Seakan Akan Ada Sesuatu Yang Keluar Dari Hidung Tersebut Agar Tidak Dilihat Sebagai Orang Yang Tentut Ya Kita Pegang Hidung Kita Kemudian Kita Keluar Dalam Keadaan Seperti Itu Baik Kalau Misalnya Kembali Lagi Untuk Solat Apakah Boleh Meneruskan Solatnya Yang Tadi Jawabannya Tidak Boleh Kenapa Tidak Boleh Karena Solat Itu Satu Kesatuan Jamaah Jadi Dari Awal Sampai Akhir Itu Satu Kesatuan Tidak Boleh Dipisah Pisahkan Kalau Batal Di Tengah Ya Sudah Berarti Yang Awal Batal Kalau Ingin Melakukan Solat Lagi Harus Dari Awal Harus Dari Awal Sampai Akhir Lagi Ya Wallah Ta'ala A'lam Tapi Pertanyaan Yang kedua Tentang Kota Ingfak Yang Dijalankan Sebelum Jum'atan Ya Kalau Menjalankan Kota Ingfak Itu Sebelum Imam Khutbah Maka Anda melihat Masih Tidak Ada Masalah Ya Masih Tidak Ada Masalah Yang Menjadi Masalah Adalah Ketika Imam Sudah Naik Sudah Memulai Khutbahnya Ini Memang Tidak Boleh Jamaah Tidak Boleh Karena Itu Mengganggu Jamaah Dari Mendengarkan Khutbahnya Imam Ya Itu Mengganggu Jamaah Dari Mendengarkan Khutbahnya Imam Mengganggu Konsentrasi Ya Tidak Boleh Kita Melakukan Yang Seperti Itu Ini Lebih Parah Daripada Hanya Memainkan Kerikil Atau Batu Kecil Memainkan Batu Kecil Saja Tidak Boleh Ya Memainkan Batu Kecil Saja Tidak Boleh Apalagi Menggerakkan Kota Ingfak Itu Yang Akhirnya Menjadikan Jamaah Harus Ngambil Uang Dulu Kemudian Masukkan Kemudian Menggerakkan Lagi Ya Jelas Ini Akan Mengganggu Konsentrasi Jamaah Untuk Mendengarkan Khotib Atau Mendengarkan Khutbah Imamnya Ya Yang Seperti Ini Harus Diubah Harus Diubah Caranya Dan Masih Banyak Cara-cara Yang Yang Lainnya Misalnya Ya Kita Kasih Waktu Misalnya Setelah Khutbah Dijalankan Kota Itu Atau Kalau Misalnya Setelah Khutbah Orang-orang Sudah Langsung Pergi Ya Sebelum Khutbah Selesaikan Dulu Baru Imamnya Keatas Atau Hilangkan Sama Sekali Itu Hilangkan Cari Sumber Donasi Yang Lain Cari Sumber Donasi Yang Lain Alhamdulillah Sekarang Sumber Donasi Lewat Online Juga Sangat Bagus Sangat Bagus Dan Sangat Mudah Lebih Mudah Daripada Yang Demikian Dan Waktunya Juga Lebih Longgar Tidak Hanya Sepekan Sekali Tapi Bisa Berkali-kali Dalam Sehari Demikian Yang Bisa Sampaikan Terima dan waktunya saat semoga bisa kembali kembali pada pertemuan berikutnya insya Allah Ta'ala demikian para pemirsa, para pendengar yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini dan terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Alisad Anda dapat kunjungi website kami www.dewanfatwa.com dan untuk Fatwa TV di www.fatwatv.id syukran, wa jazakum laukharan, wa barakafikum atas kebersamaan semua kita tutup dengan baca doa kafaratur majlis subhanakallah, mabihamdika, ashahadu an la ilah ila anta, safiru kawatu barik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh